dunia sebagai negara Situasi dunia juga cukup beragam Harga minyak pernah mencapai 100 Turun lagi ke 30 Itu ada dinamika yang kita hadapi pada saat Situasi dibawah Presiden SBI Waktu Pak Jokowi juga sama Keinginan untuk menciptakan momentum pertumbuhan tinggi Namun situasi tadi fundamentalnya harus di Namun lingkungan globalnya berubah Harga minyak turun terus Global ekonomi semenjak krisis 2008-2009 Sudah kehilangan tenaganya Untuk melakukan counter cyclical Suku bunga sudah mendekati 0 Fiskal policy di berbagai negara sudah tinggi Defisitnya, debt-nya sudah tinggi Namun pertumbuhan ekonominya makin melemah Jadi ini tantangan yang berbeda Kalau tujuan besarnya waktu KSBI adalah konsolidasi Waktu sekarang adalah stimulasi Maka kita melakukan berdasarkan tujuan itu Nah oleh karena itu Waktu 2015-2016 Yang PMN-nya memang cukup tinggi waktu itu Disampaikan di dalam APBN Itu karena menjawab urgensi Dari kebutuhan untuk segera menjam start ekonomi Terutama melalui BUMN Dengan melakukan penyertaan modal yang cukup masif Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih